Dalam satu kali 24 jam, tiga sepeda motor milik warga di kota Brebes hilang di bawah kabur kawanan pencuri. Bahkan dalam aksinya terekam kamera CCTV. Inilah aksi pencuri yang sepeda motor milik warga bernama Syarifudin, 48 tahun. Warga Kelurahan Gandia Sulik, Camatang Brebes, Kabupaten Brebes, yang di bawah kabur kawanan pencuri yang masuk merusak pintu pagian rumah. Dan langsung membawa sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam yang terjadi pada pukul 2.30 dini hari. Sebelumnya aksi pencuri yang sepeda motor terjadi di halaman parkir kantor KPU Kabupaten Brebes pada minggu pagi yang terekam kamera CCTV. Pada minggu pagi saat korban yang seorang lebe desa Sigambir, Camatang Brebes, menetipkan sepeda motor di kantor KPU karena akan mengikuti gathering di Yogyakarta. Pemilik sepeda motor Adi Saputra Seninsi yang mendatangi kantor Folseks tempat untuk melaporkan sepeda motor yang dicuri oleh dua kawanan pencuri yang mengambil sepeda motor jenis Honda Beat miliknya. Dari minggu pagi jam 8 lebih antara 15 menit lah terlebih. Itu kejadiannya? Kejadiannya di depan kantor KPU. Di halaman ya? Di halaman. Nah jendangan waktu itu kenapa sepeda motor di KPU? Awalnya gimana? Sebenarnya malam minggu ada acara lebesa kecamatan Brebes dan KUA di Yogyakarta. Terus? Pas hari Sabtu malam minggu saya berangkat terakhir karena ada acara di desa. Acara tali, luar liman, telan. Secara bersamaan seorang jenda bernama Rita Ning Sih 40 tahun, warga desa Sigentong, Ciamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat yang hilang saat terparkir di kawasan Monumen Juang, Kota Brebes seminggu malam. Korbu meninggalkan sepeda motor miliknya saat dirinya tengah berduaan dengan calon suaminya di komplek Monumen Juang. Ibu di mana waktu itu posisi? Posisi di Taman Juang. Di Taman Juang. Terus sepeda motor di? Sepeda motor taruh di parkiran. Di parkiran? Di situ ada dukungan parkir enggak? Enggak ada. Oh enggak ada. Nah terus tau-tau hilang, pas kembali, mau ambil motor, ternyata? Motornya enggak ada. Sempat tanya-tanya warga sekitar enggak? Tanya warung. Sekata warungnya? Enggak tahu. Tidak tahu. Itu motornya jenis apa? Motor Beat. Maraknya aksi pencurian sepeda motor, polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mengunci stang sepeda motornya. Agus Supra Monos, Marang TV